Cucaca buruk yang terjadi di kota Batam pada hari Kamis tanggal 11 Oktober kemarin mengakibatkan arus lalu lintas sedikit terhambat. Terlihat beberapa personil kepolisian dari tim dilantas sedikit kualahan untuk mengatur lalu lintas di samping Lampu Merah Baloy menuju BCS Mall dan dari arah Simpang Jam menuju Lampu Merah Simpang Baloy. Akibat cuaca buruk tersebut membuat jalan lalu lintas sedikit licin dan ditambah dengan adanya perbaikan jalan yang terdapat di sepanjang jalan Baloy sehingga kemacetan terjadi hingga 2 km. Terlihat para pengendara sedikit berhati-hati dalam mengemudi karena jalan yang sedikit licin dan curah hujan yang cukup deras mengakibatkan jarak pandang terlihat sedikit kabur. Kemacetan yang terjadi di Simpang Baloy berlangsung hingga beberapa jam ditambah dengan banyaknya para pekerja yang baru pulang dari tempat bekerja dan membuat jalan semakin padat. Namun hal ini langsung ditangani oleh pihak kepolisian untuk menertibkan rambu lalu lintas agar kemacetan tidak terjadi dalam waktu lama. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.